Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan hingga akhir 2018 akan meresmikan 6 bendungan baru di mana pengoperasian bendungan yang direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan 49 dari bendungan baru yang dibuat oleh pemerintah. Sampai jumpa di video selanjutnya juga terus mendorong percepatan penyelesaian dua bendungan lainnya yakni bendungan Paseloreng di Sulawesi Selatan dan bendungan Kuningan di Jawa Barat. Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi, meski kedua bendungan tersebut secara konstruksi sudah memenuhi target, namun pemerintah masih mengalami kendala pembebasan lahan di lokasi penampungan air di kedua bendungan tersebut. Akur tahun ini diharapkan 8 bendungan diresmikan. Apa saja 8 bendungan itu? Milah di, bendungan Milah di NTB, kemudian bendungan Logung di Jawa Tengah, di Demak ya. Eh Demak, Kudus ya, Kudus. Logung di Kudus, Sendang Helak di Banten, di Serang situ. Kemudian Gondang di Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian Segong di Batam. Jadi kalau sudah dengan 8 nanti dari 49 yang baru, kan 16 yang lama lanjutan dan 49. Jadi 40 nanti yang sedang jalan, yang sudah jalan dan sudah selesai itu 40. Hingga tahun ini, total bendungan yang sudah selesai sebanyak 41 dari 49 bendungan baru yang direncanakan pemerintah selama 5 tahun dari 65 bendungan. 16 di antaranya merupakan bendungan lanjutan guna mendukung ketahanan pangan dan air untuk masyarakat sekitar bendungan.